Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wab'ad. Jika seseorang ditimpa musibah seperti kematian saudaranya, anaknya, ayahnya, ibunya, atau istrinya, atau yang lainnya, atau ditimpa musibah dalam soal harta misalnya, hartanya dicuri, atau kebakaran, kebanjiran, kehilangan sepeda, atau sepeda motor, kecelakaan, dan sebagainya, maka hendaknya seseorang itu betul-betul mengembalikan semuanya kepada takdir Allah SWT. Karena sesungguhnya semua yang terjadi pada diri kita dan di alam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, sebelum diciptakannya alam semesta ini. Oleh karena itu, hendaknya kita kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW ketika mendapatkan musibah. Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin tusibuhu musibah, fayaqul inna lillah wa inna ilaihi raja'un. Allahumma ajarni fi musibati wa akhlifli khayram minha, illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlifalahu khayram minha. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hambab yang tertimpa musibah. Kemudian mengucapkan kita semua adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Ya Allah berilah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Kecuali Allah memberinya pahala dan mengganti baginya dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Hal ini pernah terjadi pada diri Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raja'un Allahumma ajarni fi musibati wa akhlifli khayram minha. Dengan penuhi keyakinan kepada Allah SWT bahawa Allah pasti akan mengganti Abu Salamah dengan seorang laki-laki yang akan menjadi suami untuknya yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tetapi ketika dia tersadar, maka dia menganggap tidak ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Apa yang terjadi? Karena dia yakin dengan doa ini, yaitu bahwa Allah akan mengganti musibahnya dengan orang yang lebih baik dari Abu Salamah yang akan menjadi suaminya. Maka dengan izin Allah, Rasulullah SAW menikahinya, sehingga tentu bahawa Rasulullah SAW lebih baik daripada Abu Salamah. Wallahu A'lam.